Hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavis Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin ayam suwir tapi kita gak pakai daging ayam Flavis daging ayamnya akan kita ganti pakai jamur, ini nanti rasanya gak kalah enaknya dengan daging ayam suwir ini aku siapkan jamurnya ini jenis jamur tiram ya ini aku siapkan kurang lebih 500 gram kemudian ini akan kita suwir-suwir jadi nanti teksturnya itu tampilannya itu hampir sama persis kayak ayam suwir ini akan kita suwir-suwir semuanya sampai nanti habis setelah itu kita akan cuci bersih, kemudian kita akan rebus terlebih dahulu, kita siapkan air, kemudian biarkan mendidih, baru kita cemplungin jamur yang sudah tadi kita suwir-suwir ngerbusnya itu gak usah lama-lama Flavis jadi begitu, air mendidih dicemplungin kurang lebih 1 menit kemudian kita angkat nah ini proses perebusan dimaksud supaya nanti gak ada rasa langu-langunya lagi ini sudah selesai direbus kita sisihkan kemudian kita akan siapkan bumbunya ya disini bumbunya ada cabai merah keriting ini kurang lebih 20 ya kemudian kita akan tambahkan lagi bawang putih ini sebanyak 5 kemudian ada bawang merah ini kurang lebih 10 dan ada 3 kemiri dan 2 cm kunyit bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender sebelum menghaluskan kita potek-potek dulu cabainya supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya jangan lupa beli sedikit air atau minyak kemudian baru kita blender nah ini sudah halus sekarang kita siapkan masaknya kita akan siapkan wajan kemudian beri sedikit minyak biarkan sampai panas kalau sudah panas kita akan masukkan jumbo yang sudah tadi kita haluskan kita akan tumis sampai nanti baunya harum banget dan gak ada bau langutnya lagi baru nanti kita akan masukkan jamurnya nah kira-kira seperti ini klasis ini teksturnya sudah mulai kering warnanya juga sudah mulai ganti baru kita masukkan jamurnya kemudian kalau jamurnya sudah masuk kita akan aduk ke perlahan sampai nanti bumbunya tersampur rata sama jamurnya kemudian baru kita akan tambahkan ini ada garot cukupnya ada proses cukupnya gula pasir sesukupnya kemudian kita akan aduk-aduk kembali biarkan nanti semua bahan tertampur rata baru nanti kita akan tambahkan sedikit air ya setelah air masuk kita akan masak kembali biarkan nanti sampai mendidih dan nanti bumbunya sudah meresap ke dalam jamurnya jadi kita masakkan pakai api yang jendelin kepegil agar kita masukkan sampai nanti matang kira-kira seperti ini kofis ini warnanya udah cantik banget aromanya harim banget dan rasanya enak banget sekarang ini cocok banget untuk makan nasi putih biasa ataupun untuk campuran atau untuk isian nasi bakar itu juga enak banget terima kasih terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hi Flavis ketemu lagi dengan aku kasih masih di channel Flavikasi hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tempe nanti akan kita masak dengan ikan asin layur ini nanti rasanya enak banget dan bikinnya juga sederhana banget pertama-tama kita akan siapkan tempenya nah disini di tempatnya Flavikasi kebetulan tempenya enak banget jadi Flavikasi sering banget makan pakai tempe dan ini satu lenjernya harganya cuma seribu Flavis murah banget kan nah ini tempenya akan kita potong-potong potong-potong memanjang aja kotak juga boleh terserah Flavis di rumah aja kemudian setelah kita potong-potong kita akan sisihkan terlebih dahulu ke dalam mangkuk boleh piring boleh kemudian setelah ini kita akan siapkan ikat asin layurnya ini rasanya enak banget kalau kita tidak ada ikat asin layur seperti ini Flavis bisa boleh pakai ikat asin jenis lain ini karena panjang-panjang jadi aku potong-potong supaya nanti tidak terlalu kepanjangan kemudian biar tidak terlalu asin banget kita akan rendam sebentar dengan air panas kemudian kita akan saring setelah ini kita akan goreng terlebih dahulu tempenya disini untuk menggorengnya aku siapkan minyak ikan dorang spesial ini saking spesialnya bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening untuk Flavis yang mau coba minyak ikan dorang boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal Rp75.000 bisa masukkan kode voucher Flavikasih akan dapat banyak cashback ini kalau minyaknya sudah panas baru kita akan goreng terlebih dahulu tempenya kita akan goreng sampai nanti mateng dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan seperti ini ini tanda yang sudah mateng kita akan angkat kemudian kita sisihkan ini Flavis bisa lihat kan minyaknya masih jernih banget sekarang kita akan goreng ikan asinnya kita akan goreng sampai nanti mateng nanti kita balik balik nanti kalau misalnya sudah kecoklatan dan kira-kira sudah mateng nanti kita reka sendiri kalau misalnya sudah mateng kita akan angkat kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbunya ya untuk bumbunya disini kita akan pakai yang simpel banget disini kita siapkan bawang putih kemiri kunir dan juga cabai kita pakai cabai besar tapi juga kalau mau lebih pedas lagi boleh tambahkan cabai rawit yang banyak sesuai dengan seleranya Flavis kemudian kita akan haluskan disini menghaluskan menggunakan pelekan tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan chopper ataupun blender nah ini kalau sudah halus disini kita akan tambahkan lagi tomat ini tomatnya karena kecil-kecil jadi aku pakainya agak banyak kalau misalnya Flavis pakai yang besar cukup pakai satu saja ini lebih gampang untuk menghaluskannya kita potong-potong tomatnya nah ini sudah halus sekarang kita sisihkan kita siapkan wajan lagi dan beri minyak sedikit nah ini biar lebih harum lagi kita akan tambahkan bawang merah yang sudah kita potong-potong kita tumis kemudian kalau sudah wangi kita baru masukkan tinggi yang sudah tadi kita haluskan ini yang kita ditadu kita akan masak sampai nanti tingginya wangi banget kemudian kita tambahkan bawang salam kemudian kita tumis lagi kalau kira-kira bawangnya udah enak banget dan udah enggak ada langunya hanya say baru kita tambahkan sedikit air kemudian disini kita tambahkan lagi garam secukupnya penyedapkan secukupnya gelapas secukupnya kemudian biarkan mendidih kalau sudah mendidih kita masukkan tempe dan juga ikan asingnya kita aduk biarkan semua bahan terbaru rata setelah ini kita akan tambahkan lagi daun kemangi ini aromanya harum banget tapi klasis yang enggak suka kemangi boleh diganti pakai bawang-bawang ini kalau kemangi sudah masuk masaknya udah enggak usah lama-lama lagi jangan diaduk aduk-aduk sebentar supaya nanti warnanya tetap cantik seperti saat disajikan ini sudah matang kita langsung siapkan di meja makan ini cocok banget di maap pakai nasi alat sudah enggak perlu lauk lain lagi kalau kayak gini terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video vlog dikasih hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dadah hai Flavis ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Flavikasih hari ini Flavikasih mau bikin resep masakan yang seger-seger banget dari kemarin kan kita menunya ikan ayam yang berat-berat hari ini kita mau bikin yang ringan yang seger-seger nah ini akan kita masak sup oyong ya Flavis biasanya kan kalau oyong kita masak sayur bening aja kan hari ini oyongnya mau pelafikasih masak sayur ini oyongnya aku siapkan sebanyak 1 kg kemudian potong bulat-bulat setelah itu kita akan letakkan dulu dalam mangkuk kemudian disini kita akan kasih bahan tambahan kita kasih wortel ini wortelnya aku siapkan sebanyak setengah kg ya kemudian kita potong tipis-tipis kenapa kasih wortel nanti biar anak-anak makin suka untuk makan sayur supnya nah ini akan kita potong-potong sampai habis kalau sudah kita potong semuanya kita akan letakkan dulu dalam wadah kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya disini kita siapkan baso aku pakai baso sapi ya Flavis juga bisa pakai baso ayam ataupun baso ikan ini akan kita potong-potong ini basonya aku siapkan sebanyak 20 biji atau kurang lebih 1 genggam kalau misalnya sudah dipotong-potong semua kita akan letakkan dulu dalam wadah kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya disini aku siapkan bibun jaju ya tapi juga bisa pakai soun kalau mau nah ini kita akan siapkan bumbunya disini kita siapkan bawang merah sebanyak 12 kemudian akan kita potong-potong tipis-tipis nanti juga kita masih akan pakai bumbu halus ya nah ini bawang merahnya kita potong-potong sekarang kita siapkan bumbu halusnya bumbu halusnya disini kita siapkan bawang putih kemudian ada kemiri dan juga ada merica kemudian setelah ini kita akan haluskan pakai ulakan aja karena cukup sedikit jadi kalau pakai blender tertanggung kalau sudah halus sekarang kita siap untuk memasaknya sekarang kita siapkan wajan dan sedikit minyak disini untuk wajannya aku pakai wajan atau wok pennya dari raivant ya ini selain cantik banget harganya juga hemat banget kalau sudah panas kita masukkan terlebih dahulu bawang merahnya ini spatulanya juga aku pakai spatula dari sierra nanti linknya aku taruh di skripsi box kalau selalu mau beli alat-alat yang seperti aku pakai nah ini kalau sudah wangi kita akan masukkan juga sudah tadi kita haluskan kita akan tumis lagi sampai nambah aromanya harum setelah itu kita akan masukkan air airnya kita pakai agak banyak kurang lebih 2 liter kita tambahkan lagi kaldu sapi bubuk kemudian disini kita tambahkan lagi garam secukupnya kemudian gula pasir secukupnya kita akan aduk-aduk sampai nanti kuahnya mendidih baru setelah itu kita akan masukkan bahan-bahan seperti tadi ada wortel ada baso kemudian kita masukkan juga oyongnya kalau semua bahan sudah masuk kita akan aduk-aduk nanti kita akan tunggu sampai mendidih dan juga hampir matang kalau misalnya sudah hampir matang seperti ini baru nanti kita akan masukkan bihun jagungnya selain pakai bihun jagung Flavis juga bisa pakai soun kemudian supaya nanti lebih seger dan lebih sedap lagi tambahkan lagi daun bawang dan seledri yang sudah kita potong-potong kalau daun bawang seledri dan soun sudah masuk masaknya sudah lama-lama lagi karena Flavikasi sukanya kalau masakan sayur itu masih ada rasa krius-kriusnya tapi kembali lagi ini disesuaikan aja dengan seler Flavis mungkin ada beberapa di antara Flavis yang masak sayurnya lebih lembek itu disesuaikan aja kalau Flavikasi sukanya yang masih kayak gini ini sudah cukup pateng sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ini tinggal kita ambil nasi anget sampai goreng tepung kalau mau sambil rasi ya ini segera banget apalagi kalau kita makan siang-siang kalau lagi hawanya panas-panas terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini sampai jumpa di video Flavikasi berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati